Assalamualaikum Wr Wb Kawan-kawan Youtube Di siang hari yang cerai ini Jumpa lagi dengan saya, Haril Kali ini kita mau sharing tentang Bibit daun pandan yang Rencananya mau kita ambil, ini banyak sekali Di sebelah situ juga tadi Banyak ya, jadi ini kita Mau ambil dulu, supaya nanti Kita mau budidayakan di sana Di tempat saya sendiri, nah kali ini Cara pemilihan bibitnya Yuk, disini saya bersama Istri saya ya Ini Ini Kawan-kawan kalau nanti mau ambil Bibit pandan itu Jangan asal potong aja ya, ini Ini kan, ini Ini wajib harus ada akarnya Seperti ini ya, jadi kalau Enggak ada akarnya, ya nanti Malah mati gitu Nah ini, ini kita ambil Kita ambil beberapa lah, itu lagi Itu bisa kita potong Disitu, karena Disini juga udah Oh ini masih kecil akarnya bun Ini ada sih Tapi udah Aduh ini, ini ada ya Bisa lah ini ya Nah kita ambil satu lagi lah Coba cari yang banyak akarnya aja Supaya Peluang hidupnya itu besar Nah itu dia Nah itu dia Nah ini Oke Ini kita udah dapat Nah ini Seperti ini banyak akarnya Nanti kita tanam lah Jadi sekarang penggunaan Daun pandan itu Memang Enggak terlalu besar ya Untuk sekala rumah tangga Paling biasanya untuk buat kue Kemudian untuk Apa? Bubur Bubur Atau juga untuk Hiasan-hiasan Cuman kadang kan Pas waktu kita butuh Punya kita gak ada Agak ini ya Agak kerepotan juga ya Kalau kita Memang sih Sudah ada sekarang Aroma-aroma pandan Cuman kan itu Sudah ada jajat kimianya gitu Jadi Kalau misalnya Bisa Sebisa mungkin lah Kawan-kawan itu Ya kita jangan gunakan yang Yang kimia lah ya Usahakan Ini kan nanamnya juga Gak susah gitu Jadi kita Kalau kami bilang disini Untuk daun pandan Itu ya Salah satu tanaman yang wajib Harus ada di rumah Gitu Ya Itu aja Ada lagi mau disampaikan bun Ya itu aja Demikian Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton